Setelah dikaruniai anak dari Fanny Margaretha Vincent Raditya justru ugap ekonominya saat ini sedang sulit. Meski pandemi kini perlahan mulai membaik namun kondisi maskapai penerbangan tempat Vincent bekerja masih pasang surut. Dirinya mengaku bahwa saat ini sedang menunggu pesawat baru. Hal itu terjadi karena dirinya dengan terpaksa tak bisa terbang untuk waktu yang tidak diketahui. Bukan tanpa sebab maskapainya kini masih terdampak covid-19 sementara dirinya dituntut harus pintar mengatur keuangan. Iya benar saya lagi gak terbang saat ini lagi menunggu pesawat baru ujarnya yang dikutip dari kanal youtube CelebGodTV pada 5 Desember 2022. Ekonomi dari Vincent saat ini sedang sulit sebab tak ada uang yang masuk. Ia mengaku sedang stres karena menganggur dan sedang memiliki banyak penghasilan. Kabar tersebut pun disampaikan kapkan Vincent Raditya ketika dirinya sedang mengadakan live melalui Instagram pribadinya beberapa hari yang lalu. Dalam live tersebut Vincent tapak curhat masalah pribadinya yang kini ia diakui sedang mengalami guncangan ekonomi. Vincent mengatakan bahwa sejak covid-19 bisnis penerbangan mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga menyebabkan dirinya untuk off sementara waktu. Lebih lanjut ayah lima anak tersebut terang-terangan mengaku bahwa saat ini keadaannya memang lagi susah. Pilot sekaligus youtuber ini seakan menjawab itu dengan mantan istrinya Novita Chondro yang sebelumnya aktif bersuara tentang Vincent. Kapkan Vincent mengaku tidak takut dan tidak malu dengan keadaannya saat ini. Selain itu Vincent juga mengaku rekeningnya kini sedang diblokir. Diketahui rekening milik Vincent diblokir oleh PPATK, hal itu pun membuatnya semakin menderita. Dengan gamblang tanpa rasa malu, Vincent mengatakan dirinya bahwa kini ekonominya sedang susah. Meskipun demikian Vincent kini masih berusaha untuk menafkahi kelima anaknya, terlebih lagi anak dari Fanny Margaretha tersebut masih bayi. Hal itu tentu membuatnya lebih fokus kepada bayi tersebut. Oleh sebab itu Vincent Raditya sering mendapatkan tudingan telah menelantarkan anak. Namun Vincent selalu menepis tudingan miring tersebut. Meski kini ekonominya sedang macet tapi Vincent masih tetap mengusahakannya untuk memberikan nafkah kepada kelima anaknya. Hanya saja mantan istri keduanya selalu banyak menuntut. Hal ini membuatnya pusing dan kesal dengan serangan yang dikirimkan mantan istri keduanya. Vincent membeberkan perilaku buruk dari istrinya. Dia mengaku bahwa Novita Chondro banyak menuntut. Sang pilot mengaku hanya sanggup memberi 6 juta rupiah per bulan. Sementara Novita terus menuntut lebih. Bahkan menurutnya jika ditotal, uang pemberian Kapten Vincent untuk anaknya bersama mantan istrinya itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Uang tersebut masih dirasa kurang oleh Novita untuk mengasuh kedua anaknya. Maka dari itu Novita selalu menuntut lebih pada Vincent dengan Dali. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!